Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Badoger, akhirnya ketemu juga warung yang saya cari-cari Udah lapar banget, ini dia nih warungnya Selamat sore pak Lagi ngapain kamu? Lagi beres-beres sayuran sama buah-buahan Oh, ini nanam sendiri? Oh iya Oh gitu, jadi ada sayuran, ada buah-buahan Kalau misalkan aku pengen order buat catering saya atau restoran saya, bisa dong? Bisa pak Oh, kamu menyediakan apa aja tuh sayurannya? Ada wortel, terus kol, daun bawang, perong, selabu Dan buahnya ada pisang sama alkukan Pisangnya apa aja? Ada pisang Pepok nih, pisang kanduk Oh, jadi melayani orderan sayuran juga Buat restoran atau hotel gitu ya Tapi aku lapar, boleh aku makan dulu ya Boleh, silahkan pak Oke badoger, sekarang saya sudah duduk di dalam Dan ketemu sama siapa ya kira-kira Halo ibu Halo, selamat siang Siang, saya mutuh, ibu Ibu Rahma Oh, ibu Rahma disini sebagai apanya? Saya selaku owner dari warung Dwi Sari Betul Yang berlokasi di Kalimalang, Pakalanjati Iya, tadi tuh saya sempat jalan kan, ngondar-mandir, pengen cari makan siang Saya melihat disini ada warung Dwi Sari Nah, disini tuh apa sih yang dijual dan apa yang spesial? Kenapa bisa orang pesen disini gitu? Warung Dwi Sari ini berdiri sudah 5 tahun, saya buka rumah makan Yang sekarang lagi booming, orang ngejar-ngejar makan kesini Itu ayam bakar, ayam bakar Ayam bakar ini udah, orang tuh udah Kalau makan ayam bakar disini tuh kayaknya rasanya bulak-balik-bulak lagi Ketakian Dan yang kedua, ini ada ikan asam pada, Sep Nah, inilah favorit kita, the best-nya di warung Dwi Sari Boleh, Sep Pokoknya nanti saya akan coba yang ibu rekomendasiin Siap, siap, siap Tapi saya akan tanya-tanya lagi Ini pengolahannya siapa dari resep? Siapa kalau boleh tahu? Awalnya sih, saya memang kan hobi masak, Sep Karena saya coba, tapi akhirnya saya mencoba cari Sep Dan kebetulan dikasih resep, akhirnya saya kelola dan saya jalankan menu yang diberikan oleh Sep Tapi mungkin ada tambahan atau inovasi dari ibu sendiri kan? Ya, saya tambahkan dari misalnya bahan-bahan lainnya gitu Dari tambahan-tambahan dari misalnya ada bumbunya Yang lebih istimewa lagi ya? Ya, saya lebih bikin menarik rasanya betul dari masakan tersebut Nah, kalau saya makan di tempat lain biasanya nih Itu kan tadi ikan patin ya kayaknya? Ya Itu kan ada amis, kemudian bau tanah gitu Nah, kalau di sini gimana bu? Ya, saya coba dari ikan patin Pengolahannya pas saya tahu cara ngelola itu direndam dengan air jeruk sekian menit Dan dibuang direndam lagi dua kali Itu pas saya coba hilang Bau lumpur hilang Rasanya pun lebih menyerap ke bumbu Betul Ini lah yang sekarang tuh orang selalu mencari makan di sini ikan asam manis Wah, bikin saya penasaran nih Pak Dogger Pokoknya makanan ini cocok ya kalau ketika makan pagi, siang, malam ya? Siap Oh iya, kalau boleh tahu ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau buka kebetulan dari jam 9.30, tutup jam 19.30 Hmm, gitu ya Kalau misalkan nih, orang kan malas keluar ya sekarang Bisa nggak pesen kemana gitu? Nomor teleponnya ada kan? Kebetulan kita sudah ada, kita sudah masuk ke GrabFood Dan ini sudah ada nomor teleponnya Nomor teleponnya boleh disebutin? 0813-9859-3203 Nah itu yang buat di kantor-kantor sekitar sini ya, jalan mana? Ya, jalan di infeksi saluran Kalimalang Nomor E9, pangkalan jati, kontok bambu Samping KFC, Kalimalang Wah, bikin penasaran banget sih Kalau misalkan ibu tadi menjelaskan ya Kalau ayam bakarnya bedanya di mana nih, bakar yang lain? Kalau ayam bakar bedanya itu di sambelnya, Chef Nah, pasti ya Kebetulan sambelnya itu kita punya cirika sendiri Yang disebut sambel enak Wih, itu teman-teman Tidak, dibilang nggak pedes juga tidak Tapi orang makan di sini sambelnya enak Hmm, cocok Nah ini nih, pas banget kalian harus coba dan datang ke sini ya Warung Dwi Sari, pokoknya jalan Kalimalang di situ ya Bisa nggak sih di Google Map gitu kalau misalkan, Chef? Sudah ada Nah itu gampang banget kan sekarang ya Dan dari tol Jatihwaringin, Lampu Merah Itu langsung menuju warung Dwi Sari Tol Jatihwaringin Nah ketika mau masuk tol lagi deket juga Kan bisa juga nih lagi di tol enak enak Wah udah mau masuk tol ini, keluar dulu makan di tempat warung Dwi Sari gitu kan? Bisa kan? Ya, bisa Nah oke, jadi gampang keluar masuk tolnya teman-teman Aku jadi penasaran nih yang tadi Ibu bilang Siap, Chef Boleh aku pesan yang ini aja nih Yang ayam bakar sama yang tadi ya Ikan asam pedasnya Oke, Chef, tunggu ya Chef ya Siap, Chef Ini ikan patin asam pedas Luar biasa Nah ayam bakarnya mana? Sebentar Oh masih Soalnya aku tadi pesan dua ya Bu ya? Kemaruk banget teman-teman Kemaruk banget Pak Dogger Dua porsi Nah ini dia nih Nah ini ayam bakarnya Dan didampingi oleh sayur asam Oh ada paketan Iya Sayur asamnya juga ini the best set Oh iya? Iya selalu orang makan Pasti Yang ini Minta sayur asam beli Seap, silahkan di icip-icip Sendirian? Sendirilah Seap kan pesen dua Dua menu Ini the bestnya kita ya, Chef ya Aku izin dulu ya, Chef Ke belakang mau ngecek Dapur dulu Oke deh Oke Ayamnya boleh pesen yang ini Olahraga Itu sudah ada satu paket Badannya olahraga Buat sambal pecap sama nasi Kemudian Yang tadi patin Juga lengkap ada nasinya dan sambal Ayo buruan Saya akan lanjut makan Oke? Oke? Sudah selesai Saya makan dan kenyang Tapi agak seret-seret gitu Aku lupa tadi minta airnya di orderan itu Chef maaf ya, aku lupa Kayaknya disengaja nih teman-teman Ya biar enak, Chef, makannya Tapi pas banget, Bu Saya dimakan itu ada puahnya Jadi aman Ketika aku lupa seperti ini Bisa seger lagi Gak-gak seret Ini tehnya tawar ya Tawar, Chef Oh iya Selain teh tawar Ada apa aja disini jual? Ada es jeruk Jus Jusnya juga Ada jus mangga Jus melok Apokan Ya Kumpit, Chef 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 gimana, Chef? Makanannya, Chef? Aduh, Bu Saya gak bisa ngomong dengan kata-kata Makasih ya, Chef Pokoknya itu enak banget Badogar kalian harus coba beneran Ini real Ketika ada kesurangan Saya pasti akan bilang Mungkin sedikit-sedikit apa Tapi aku gak bisa ngomong Ketika sudah cobain sambal Dan kuah Sup Ada sup tadi ada Apa namanya Sayur asam Jadi ketika Makan ikan bakar Ayam bakar Terus kemudian ada sayur asam Panas-panas itu cocok banget Minumnya teh tawar panas Dan ikan patinnya bener Enggak bau tanah Ya Pinter ya Kadang kalau kita mau makan ikan apapun nih Kalau misalnya udah ngigit bau tanah itu Jujur Rasanya udah gak enak Walaupun sambilnya enak Tapi kalau olahan ikannya gak bener Terus bau tanah Atau amis Saya gak suka Siapa pun gak suka ya, Kang Aku sendiri pun gak suka, Chef Aku patin gak suka Setelah tahu cara pengolahannya Makanya aku Patin aku juga Jadi suka ini Ditunggu ya Kedatangannya Kesini Oh ya Chef Aku lupa Mau kasih tahu Apa tuh Kalau untuk makan disini Ini Walaupun Tahun disini bisa juga Bisa Oh ya Kita bisa pesen ini gak sih Misalkan aku ada acara dimana gitu Pesen boxnya gitu Bisa Nah Cathering bisa Nasi box Bisa Mau setiap Apa Customer mau bikin acara Kami siap Itu dengan harga yang sini Iya Dengan harga yang sama Untuk pemesan pertama nih yang udah ngeliat youtube ini boleh gak ada potongan sedikit gak Boleh Ya Dari Dari Lihat tadi Saya akan kasih Yang sudah lihat video ini ya Kalau pesan Pesan 50 box Itu saya diskon 15% Tuh Gede banget tuh Kalau 25 box Saya diskon 5% Wih Ditunggu ya Sayang Ditunggu pokoknya Harus telepon ke nomor yang sudah disiapkan di bawah ini Ya Nih Oke Bu Kalau gitu Saya akan pamitkan dulu Saya akan pergi ke tempat lain lagi Siap Ya Terima kasih hidanganya Pokoknya luar biasa Enak semuanya Terima kasih Sek Oke Sampai ketemu ya Bu ya Siap ya Sama-sama корпus Sampai ketemu ya Terima kasih telah menonton!